Meminimalkan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Senin 22 Maret di Palangkaraya, 125 jaksa dan pegawai kejaksaan setempat di vaksin COVID-19. Karena takut disuntik, salah seorang jaksa menutup wajahnya dengan topi saat divaksin. Karena takut disuntik vaksin COVID-19, Agus Rianto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Ideologi Politik Pertahanan dan Keamanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, terpaksa menutup wajahnya dengan topi saat divaksin COVID-19. Agus Rianto mengaku dari dulu kalau melihat jarum suntik takut dan mengerikan. Demi kesehatan bersama dan mencegah penularan COVID-19, dia memberanikan diri mengikuti vaksinasi COVID-19. Setelah divaksin, Agus mengaku tidak merasakan gejala klinis di tubuhnya dan merasa nyaman-nyaman saja. Oh ya, memang dari dulu, kalau melihat jarum suntik itu sudah sangat mengerikan. Makanya itu, aduh, jadi yang namanya sudah ada kegiatan vaksin, ya kami juga bersyukur. Sudah ada vaksinasi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Makanya, ya sudah, meskipun dengan harus tutup mata, saya tetap, meskipun untungnya, tidak ada kejadian apa-apa. Dan Alhamdulillah, sudah berjalan bagus. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Iman Wijaya, yang juga mengikuti vaksinasi COVID-19, mengaku setelah divaksin tidak merasakan gejala klinis di tubuhnya. Tetapi, Iman Wijaya tetap mengingatkan pegawai yang sudah mengikuti vaksinasi untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan saat beraktifitas. Vaksin yang pertama kali, mudah-mudahan vaksin ini bisa menjadi pelindung kita dari virus corona. Tapi, walaupun gimana pun, tetap kita akan melaksanakan protokol kesehatan, kalau pakai masker, kemudian juga di tangan, dan menjadi keramaian, walaupun kita sudah divaksin saat ini. Tapi, ini yang pertama, 14 hari ke depan kita juga akan menerima vaksin kedua. Kita berterima kasihlah kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kita tentunya untuk vaksin hari ini. Setelah divaksin COVID-19 tahap pertama, 14 hari ke depan, 125 jaksa dan pegawai kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah akan kembali di vaksin COVID-19 tahap kedua. Dede Septajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.